La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minazolimin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Apa kabar? Bosku, boski, bosai dimanapun berada Saya akan bercerita tentang Nabi Yunus AS Yang ditelan oleh ikan yang sangat besar di lautan Jadi Nabi Yunus AS ini setelah sekian lama berdakwah di sebuah tempat, di sebuah negeri Hanya dua orang yang mau mengikut Jadi saking marahnya, saking jengkelnya kepada umat Nabi Yunus pun berangkat Dan sebelumnya Nabi Yunus pun tahu bahwa tempat tersebut atau negeri tersebut akan diterunkan oleh Allah Azab yang sangat pedih Maka Nabi Yunus berangkat Dan inilah penyebab Dia mendapat hukuman dari Allah SWT Yaitu lari dari tanggung jawabnya Nabi Yunus sampai di sebuah pantai Langsung naik kapal yang ingin menyeberang lautan Di tengah lautan datanglah angin topan yang sangat kencang Sehingga kapal ini oleh yang ingin tenggelam Nah kodak pun Berpendapat untuk mengurangi beban Mengurangi tumpangan dari kapal ini Namun dia ragu Siapa yang akan Mencebor ke lautan Dia ambillah sebuah cara Yaitu dengan undian Sebeberapa kali undian Tetap nabi Nama Nabi Yunus AS yang keluar Akhirnya Nabi Yunus AS pun Loncat Ke lautan Luas ini Jadi dalam lautan Dia langsung ditelan oleh Ikan Ikan paus yang sangat besar Entah beberapa Harilah dia dalam perut ikan ini Namun atas kenda Allah Dia tidak tetap hidup Kalau bukan karena bersikir Maka Nabi Yunus AS Akan tetap berada dalam perut ikan itu Sampai hari kiamat Dalam perut ikan ini Seperti diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Ambiyah ayat 97 sampai Dari 88 Nabi Yunus AS berzikir Bunyi zikirnya adalah La ilaha illa anta Subhanaka ini Kuntu minat zalimin Tiada Tuhan selain Allah Maha suci Allah Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim Taubat Nabi Yunus AS ini Diterima oleh Allah Ikan besar ini pun menepi Dan memuntahkan Nabi Yunus AS ke pantai Nabi Yunus AS keluar dari perut ikan Lemah Seperti bayi Yang baru lahir Di pantai itu Tumbuh sebotong pohon Sejenis labu Berbuah Yang dimakan oleh Nabi Yunus Kemudian Nabi Yunus ditemukan Oleh kaumnya Yang mana ternyata Kaumnya ini Sudah bertobat Kepada Allah Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari kisah ini Dapat diambil hikmah Pertama Nabi Yunus adalah orang yang taat Kemudian Apapun Tidak akan terjadi Tanpa kehendak Allah Oke Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Bosku, Boski Demikian kisah Nabi Yunus AS Kisah yang sangat Bila dibandingkan dengan kisah kita Mungkin tidak seberapa Tetap semangat Dalam menunaikan ibadah Puasa Ramadannya Salam Satu Habi Wabilai Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.